selamat menikmati sehingga dia mudah mencair sehingga ketika urea ini kena daun maka yang terjadi adalah terjadinya penyerapan paksa cairan yang ada di dalam daun yang disebut namanya yang akan menyebabkan disebut dalam namanya adalah plasmolisis atau pecahnya sel akibat terserapnya air dari dalam daun oleh dikarenakan karena urea dengan permukaan yang terlalu tegang sehingga penggunaan urea sendiri untuk daun adalah sangat harus seperti hati seperti pemupukan kelapa sawit pada di pre-nursery yang biasanya menggunakan urea cair juga harus dipastikan bahwa ureanya memang benar-benar harus larut 100% jika tidak satu titik urea saja nempel pada daun maka yang terjadi adalah akan terjadinya pengeluaran paksa cairan ini disebabkan tegangan dari tertinggi dari urea yang akan menarik cairan di dalam daun sehingga dia akan berupa coklat dan akhirnya gosong sehingga harus hati-hati sebenarnya hal ini bukan hanya pada urea tetapi pada NPK juga hal yang sama NPK 12,11,17,2 yang biasa digunakan untuk main nursery begitu juga 13,8,27,4 dengan kadar nitrogen di atas 10% maka yang terjadi begitu nempel di pucuk sawit ataupun daun yang lain maka kemungkinan dia akan akan menarik cairan yang ada di dalam daun sendiri sehingga sel-sel daun akan merusak dan akan pecah dan ini akan menyebabkan daun akan menjadi gosong gosong dan tapi mati sebenarnya tidak mati tapi kalau pucuk dengan jumlah yang cukup banyak sebagai contoh urea dipupukkan misalnya di bibitan dipupukkan ataupun di tanaman belum menghasilkan sendiri yang terapa-apa penyebaran pupuknya oleh pekerjanya kurang hati-hati maka terpupukkan di atas makanya dia akan menyebabkan busuk karena di balik lagi cairan yang ada di dalam daun akan ketarek oleh urea sendiri kemudian di bibitan satu satu butir NPK satu butir NPK 12-12-17-2 yang digunakan di bibitan juga akan sangat berpengaruh sehingga kadang-kadang ketika kita menggunakan apa namanya menggunakan urea atau penNPK kadang-kadang ada bercak segaris membucur ini yang menyebabkan karena adanya penyerapan paksa air dalam daun itu sendiri jadi itu penjelasannya mas jadi hati-hati menggunakan urea dan NPK terhadap pucuk tanaman kelapa sawit kita salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh